Lima atap ruang kelas SMP Negeri Sampang, Jawa Timur yang roboh belum diperbaiki. Pemerintah pusat telah memberikan bantuan dana untuk membangun tiga ruang kelas. Pembangunan direncanakan pada Desember ini. Senin atap bangunan lima ruang kelas SMP Negeri 1 Sampang, Jawa Timur yang ambruk 29 November lalu masih terbengkalai. Puing-puing bangunan pun masih berada di lokasi kejadian. Sementara itu, para siswa yang kelasnya ambruk tersebut terpaksa mengikuti pelajaran tambahan di ruang darurat. Mereka sedang mempersiapkan diri menghadapi ujian akhir sekolah yang dimulai selasa besok. Selama ini perbaikan sekolah memang jarang dilakukan karena dinilai bangunan sekolah masih kokoh. Bukan tidak pernah dapat, dapat tetapi kan sekalian pahalitas. Karena yang lain usahanya lebih parah, maka pernah tahap. Kan gitu. Setiap tahun pasti dapat tahap, kalau memang sekolah itu kondisinya usah. Diduga ada tindak pelanggaran, Polres Sampang masih menyelidiki kasus ini. Dalam pusat pendidikan, dalam artian sejauh mana atau pihak mana yang bertanggung jawab. Karena sementara ini kita pertanyakan ke dinas pendidikan bahwa gedung itu merupakan salah satu cagar budaya. Pemerintah pusat telah memberikan bantuan dana untuk membangun tiga ruang kelas terlebih dulu. Alhamdulillah, pada hari Jumat kita sudah MOU, sudah kesepakatan, sudah menandatangi seperjanjian bahwa SMP 1 Sampang sudah mendapatkan tiga ruang kelas. Rencana pembangunan sekolah akan dilaksanakan Desember ini. Pihak sekolah masih berkoordinasi dengan komite sebelumnya atap lima ruang kelas SMP 1 Sampang, Ambruk pada 29 November lalu. Saat kejadian, masih dalam proses belajar mengajar. Sehingga mengakibatkan 14 orang siswa dan 2 guru menderita luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Didik Setia Budi melaporkan untuk NET.